Hai kumat-kumat resahed and traumatized by everything I'm not alright I'm lost inside and anything I say you better listen up closely mostly I'm the one and only bring it home slowly and your boy the trophy patience is holy moly I got I'm hating on me like Michael Hayes Yo konnichiwa di video kali ini gua bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan tensura dan ini tuh merupakan lanjutan dari video sebelumnya tapi sebelum lanjut videonya buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like tombol subscribe juga nyalai loncengnya agar kedepannya video-video disini juga semakin membaik lagi dan kalau ada salah dalam penyampaiannya mohon di maafin Yaudah nggak usah lama-lama kita langsung aja yuk gas ke videonya cerita dimulai hari-hari pun berlalu Rimuru nggak nyangka kekuatan militernya bisa jadi sehebat ini Rimuru pun langsung memanggil Testarossa Ultima dan Carrera untuk memberikan jabatan pada mereka Rimuru pun bertanya pada mereka apakah ada dari mereka yang mau menerima jabatan yang tersedia Testarossa Ultima dan Carrera berkata kalau mereka tuh bersedia dan akan berusaha memenuhi harapan Rimuru melihat mereka yang langsung setuju sebenarnya Rimuru tuh sangat heran apakah mereka tuh benar-benar tahu apa tugasnya Rimuru pun berkata kepada Testarossa jika Testarossa menjadi atas semiliter Testarossa tuh harus jadi perwakilan Tempes di Dewan Negara Barat dan Testarossa akan bertanggung jawab memimpin pasukan yang dikirim ke sana Testarossa pun tersenyum dengan sangat manis sambil bilang aku mengerti semuanya tuanku disini Diablo berkata kalau Testarossa sangatlah pintar jadi dia nggak mungkin membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan tuanku by the way si Diablo bilang kayak gini biar dia tuh nggak ditunjuk jadi atas semiliter karena dia tuh cuma mau deket-deket terus sama Rimuru Rimuru pun bilang sama Testarossa dirinya juga harus tahu undang-undang negara Tempes dan harus memberi tahu Dewan tentang aturan dari negara kita Testarossa pun bilang kalau dia tuh udah hafal semuanya Rimuru pun berkata mulai hari ini kau kutunjuk jadi atas semiliter ingatlah dirimu akan memegang kehormatan bangsa kita jadi bergeraklah sesuai keinginanku dan aku sangat mengandalkan dirimu Testarossa pun berkata serahkan semuanya padaku tuanku jika sesuatu terjadi aku akan menghancurkan semua bukti perbuatan kasarku dalam hati Rimuru berkata eh apa beneran nggak papa nunjuk dia jadi atas semiliter kemudian Ultima berkata kami adalah salah satu ras tertinggi di dunia jadi tuanku tenang aja bahkan diantara para Raja Iblis hanya ada beberapa yang bisa menang melawan mereka Rimuru pun langsung menunjuk Ultima jadi jaksa hukum yang bertugas untuk mencari kejahatan tersembunyi sedangkan Carrera akan mendapat peran sebagai ketua Hakim atau Makam Agung mereka pun langsung menjalankan tugas mereka hari hari pun berlalu Rimuru tuh nggak nyangka kalau Ultima dan Carrera benar-benar sangat luar biasa semua pekerjaan mereka berjalan sangat lancar bahkan Rimuru tuh pengen langsung ngasih penghargaan pada mereka karena Rimuru tuh seneng banget mereka bertiga beneran ngerti apa tugas mereka dan saat ini Rimuru pun tinggal mengatur undang-undang negaranya untuk dikirim ke Dewan Barat Rimuru pun nanya sama Testarosa di mana perkembangannya Testarosa pun saat itu berkata kalau semuanya telah ditangani oleh Mos jadi Tuan Rimuru tenang aja dan saat itulah Testarosa pun langsung menuangkan teh hitam pada Rimuru bagi Rimuru teh itu punya rasa yang sangat istimewa melihat hal ini Diablo pun kaget dan berkata gufufufu aku nggak menyangka kalau Testarosa yang diketahui sangat kejam itu membuat teh untuk orang lain Testarosa pun bilang jangankan menuang teh aku akan memberikan apapun untuk Tuan Rimuru tapi jangan pernah berharap kalau diriku akan menuangkan teh untuk dirimu Diablo Diablo pun berkata gufufu itu nggak perlu Testarosa hanya perlu mematuhinya sebagai atasan dan itu aja udah cukup bagi Diablo karena Diablo lebih ingin Testarosa berguna bagi tuannya Rimuru Testarosa menyadari dalam Dewan Barat beberapa negara tuh mau memanfaatkan Tempes Rimuru pun kaget karena Testarosa bisa tahu hal ini ternyata semuanya karena Mos yang telah mencari informasi berdasarkan perintah Testarosa Kedengar ini Rimuru pun jadi kagum karena Mos tuh punya bakat yang sangat luar biasa Rimuru pun nanya apakah informasi dari Mos memang akurat Testarosa pun menjawab kalau Mos punya kemampuan untuk menggandakan dirinya menjadi kloning kecil sekaligus dia tuh juga bisa ngelakuin perjalanan di lokasi yang berbeda Rimuru pun jadi sangat senang dengan bakat seperti ini dan bilang Rimuru tuh mau kenalin Mos sama sisowe Ngedengar ini Testarosa pun berkata Arah andaikan diriku juga mendapat pujian dari tuanku dan tentang informasinya menurut Testarosa itu beneran valid disini Diablo pun langsung berkata Mos jelaskan situasinya langsung pada Tuan Rimuru dengan komunikasi yang terhubung Mos pun langsung berkata Tuan Rimuru ini tentang kerajaan Brumun dan beberapa kerajaan lain semuanya memang terlihat mendukung bangsa kita tapi sepertinya enggak begitu ada kemungkinan mereka tuh cuma takut pada dirimu bahkan Mos telah menemukan beberapa anggota keluarga kerajaan punya niat buruk kepada Tempes setelah tahu hal ini Rimuru pun langsung minta Testarosa untuk mengatur semuanya Testarosa pun berkata kalau dirinya akan ngebantai seluruh bangsa mereka jadi Tuan Rimuru tenang aja mendengar ini Rimuru pun bilang jangan berlebihan Testarosa itu cuma perlu bikin pelakunya bertanggung jawab aja dan enggak boleh ada yang terbunuh Testarosa pun tersenyum dan bilang semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu tuanku aku pasti akan menjaga nama negara kita namun saat itu Rimuru juga bilang Testarosa memang diperintahkan untuk menjaga reputasi negara Tempes tapi jika ada halangan dengan kekuatan yang mengerikan Rimuru enggak keberatan Testarosa gunain kekuatannya untuk ngancurin pengalang di Dewan Barat dan diskusinya pun selesai hari-hari pun terus berlalu dan saat ini Rimuru berencana memeriksa sekolah yang telah mereka bangun ternyata para murid telah semakin berkembang dan bisa memahami pelajaran lebih baik daripada waktu masih di Inggrasia oh iya disini diketahui kalau si Kennya tuh suka sama si Alice tapi karena dia tuh enggak pandai PDKT jadi dia selalu bertarung dengan Alice lamin emang bisa PDKT begitu ya sebenarnya sih enggak bisa bahkan menurut Rimuru sendiri cara terbaik PDKT adalah dengan memperlakukan gadis yang kau sukai dengan lembut yang mimin heran tuh cuma satu ternyata Rimuru paham begini terus kenapa nih orang malah jadi om-om Jones di kehidupan sebelumnya oke balik lagi enggak lama datanglah Rimuru yang memarahi mereka dan saat itulah Chloe kecil pun langsung datang memeluk Rimuru disini Rimuru sangat heran karena Rimuru bahkan sampai enggak sadar kehadiran dari Chloe yang mendatangi dirinya Rimuru pun jadi yakin kalau kemampuan Chloe pasti telah meningkat melihat Chloe Alice pun langsung memeluk Rimuru dan berkata kalau Chloe tuh curang karena bisa memeluk Rimuru duluan enggak lama datanglah seorang gadis imut dengan telinga rubahnya ternyata itu adalah Kumara yaps Kumara adalah monster tingkat tinggi yang Rimuru dapat setelah ngalahin si Kleiman dan karena evolusinya Kumara sekarang punya bentuk humanoid tapi Rimuru enggak tahu kalau Kumara juga sekolah disitu Rimuru kira selama ini Kumara hanya ada di labirin dan menjaga labirin sebagai bos lantai semua orang termasuk guru disana sangat heboh karena pemimpin negara bisa datang kesana tanpa pengawal bahkan para guru tuh sampai rebutan pengen jadi pemandu Rimuru Rimuru pun tersenyum dan bilang kalau dia tuh cuma ada perlu dengan kelima muridnya dan singkat cerita kesatria suci pris yang jadi guru disana menyapa Rimuru Rimuru pun kesal karena dirinya tuh dipanggil yang mulia Rimuru tapi yaudahlah itu wajar aja karena pada dasarnya Rimuru lah orang terpenting di negara ini Rimuru pun langsung ucapin terima kasih karena mereka telah banyak ngebantu Rimuru namun gak hanya pris semuanya sangat senang dengan pekerjaan mereka karena ini tuh lebih menyenangkan daripada dilatih oleh Hinata gak lama datanglah Hinata ini tuh bikin pris dan yang lain sampai keringat dingin karena keceplosan singkat cerita mereka pun langsung menuju labirin untuk melatih 5 murid Rimuru dan Kumara kecil Hakuro pun datang menyambut Rimuru disini diketahui Hinata dan Hakuro ternyata telah menjalin persahabatan ini karena Hinata juga tertarik dengan ilmu pedang Hakuro sesi latihannya pun dimulai Rimuru pun langsung gunain kloningnya sebagai lawan para murid mereka pun langsung bertarung dengan sangat baik dan pas di bagian Kumara banyak orang telah menyadari saat ini Kumara telah setara dengan 10 Great Sense dan masih bisa tumbuh lebih kuat lagi namun pas di giliran Chloe bahkan kemampuannya tuh jauh di atas Kumara meski Rimuru dalam tubuh kloning tetap aja itu sangat hebat karena bahkan kloning Rimuru bertarung serius karena kalau Rimuru gak serius saat itu dia bisa mati dengan mudah Hinata dan Hakuro juga memahami kemampuan Chloe saat ini mulai tumbuh di atas mereka Rimuru pun saat itu langsung memuji Chloe Chloe sangat bahagia dan singkat cerita Hinata berkata kalau Tuan Rumina suka sama seni musik di Tempes dan pengen mengatur rencana pertukaran budaya dan karena itulah Rimuru pun mau melakukan teleport ke Ruberios sambil membawa pemain musik di Tempes namun kelima muridnya juga mau ikut bahkan Chloe berkata aku tuh hanya ingin bersama sensei hati Rimuru pun jadi lulu melihat keimutan dari Chloe Rimuru pun jadi memperbolehkan semuanya untuk ikut ke Ruberios Rimuru juga membawa Sion dan Diablo sebenarnya Veldora tuh juga mau ikut tapi Rimuru gak ngasih karena Rafael bilang itu tuh bisa membuat masalah sesampainya di Ruberios mereka pun mulai disambut anggota Ben Tempes mulai diperlakukan dengan sangat baik mereka pun juga telah diantar ke ruangan masing-masing gak lama datanglah pelayan Ruminas kepada Rimuru dia pun berkata maafkan diriku karena telah mengganggu Raja Iblis Rimuru tapi tuanku Ruminas ingin bertemu yang mulia Rimuru Rimuru pun tersenyum dan menerima undangan itu bersama Diablo dan Sion sesampainya disana Ruminas tuh seneng banget karena Rimuru gak bawa Veldora kemari dan di ruangan itu cuma ada Ruminas dan beberapa pelayannya dan saat itu Rimuru pun langsung ngeluarin kue buatan Tuna Ruminas pun berkata sopan Santo Rimuru tuh bikin dia terkesan karena Rimuru gak seperti si Nagawibu dan masuk ke momen serius Rimuru pun bertanya kenapa Ruminas manggir dirinya Ruminas berkata sepertinya Grand Bell tuh telah merencanakan sesuatu yang mengerikan Ruminas sangat menantikan konser yang diadakan 3 hari lagi dan karena itu dia tuh butuh bantuan Rimuru untuk mencegah keributan yang terjadi sebelum itu mendengar ada penghalang wajah Sion pun langsung serius bahkan Diablo sampai mengeluarkan aura seolah berkata ayo kita bunuh mereka semua Ruminas pun berkata memang fakta Grand Bell menyerang pertahanan Rubrius gak mungkin bisa dihancurkan namun Grand Bell adalah pemimpin Seven Seleceh Saga dan dia adalah pahlawan terpilih yang pernah bertarung dengan Ruminas di masa lalu bahkan dia tuh jauh lebih kuat daripada Clement dan Clement tuh gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Grand Bell disini Diablo pun berkata betapa membosankan Ruminas pun tertawa dan bilang hahaha aku gak nyangka primodial hitam bisa patuh seperti ini Diablo pun marah dan berkata tolong jangan panggil aku begitu tuanku Rimuru telah memberikan nama Diablo padaku saat Diablo mau maju Rimuru pun berkata jangan bikin keributan Ruminas dan aku telah membentuk aliansi Diablo pun langsung nurut dan minta maaf sama Ruminas Ruminas pun berkata dirinya juga salah karena gak manggil nama Diablo semuanya pun jadi kembali tenang Astaga hampir aja mamang Diablo gelut sama waifu gua disini diketahui Grand Bell bukanlah seorang sense tapi dia adalah pembawa benih paulawan bahkan Ruminas sendiri gak tau seberapa hebat dirinya dengan kata lain kekuatan minimal dari Grand Bell yaitu kekuatan yang cukup untuk menyegel Veldora dan udah dipastikan Grand Bell tuh jauh lebih kuat daripada Hinata Rimuru pun paham jika Ruminas berkata Grand Bell sangat kuat itu artinya Grand Bell memang punya kekuatan yang mengerikan dan diketahui pergerakan Grand Bell ini mulai terlihat semuanya terjadi karena Maria Bell telah terbunuh dan saat itulah pergerakan kasar dari Grand Bell benar-benar mulai terdeteksi nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you I said you better watch what you're doing cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it and baby girl I like what you're doing you better watch what you've done your body you better watch what you're doing